NSHBA Season 290, Membuka Jalan Kebangkitan Roh, langkah pertama dalam mengaktifkan garis keturunan mereka, biasanya membutuhkan beberapa hari. Tapi sekarang, itu selesai hanya dalam waktu singkat. Luoning telah berhasil membangkitkan semangat dari garis keturunannya, jadi seluruh auranya telah berubah. Cahaya berkilauan dari dalam matanya dengan kekuatan yang dalam. Kakak, Luoning berteriak secara emosional. Namun, Luo Bing mengisyaratkan agar dia diam sambil menunjuk ke luar. Maksudnya Longchen masih di luar. Oleh karena itu, Luoning buru-buru mengenakan pakaiannya, karena pakaian lamanya telah dihancurkan oleh ledakan kidarahnya. Setelah memakai baju baru, dia masih bersemangat. Kakak perempuan, saya merasa benar-benar terlahir kembali. Anda harus mencobanya juga. Rekan Longchen itu benar-benar luar biasa. Petik 2. Luoning menganggup dan meminum pil yang tersisa. Tetapi dengan Luoning menunjukkan jalannya, dia pertama kali melepas pakaiannya sebelum memulai kebangkitan roh. Akibatnya, dia membutuhkan waktu dua jam penuh untuk menyelesaikan kebangkitan roh. Ketika dia akhirnya membuka matanya, Luoning berteriak dengan penuh semangat. Kakak, tanda naga ungu muncul di matamu. Itu adalah tanda kebangkitan garis keturunan leluhur. Betulkah? Luobing sendiri terkejut dan buru-buru mengeluarkan cermin. Jauh di dalam matanya, ada tanda ungu. Itu samar, tapi itu pasti ada. Ini luar biasa. Kakak perempuan, Anda sekarang dapat diklasifikasikan sebagai jenius puncak keluarga. Anda dapat menikmati perlakuan khusus dari seorang jenius puncak. Seru Luoning, praktis menari. Aku harus memanggil Longchen dan berterima kasih padanya dengan benar. Luoning berbalik, menyebabkan Luobing melompat dan menyeretnya kembali. Kamu gadis bodoh, aku masih tidak memakai apa-apa. Luobing terdiam. Adik perempuannya ini selalu sangat tidak sabar dan tidak memikirkan semuanya. Begitu dia mengenakan pakaiannya, dia berkata, kami berhutang banyak pada Longchen kali ini. Aku bahkan tidak tahu bagaimana kita harus membalasnya. Pastikan untuk lebih sopan padanya. Tidak sopan bertengkar dengan seseorang yang telah memberimu bantuan seperti itu. Kedua pil obat ini adalah harta tertinggi mutlak. Bahkan Luobing belum pernah melihat atau mendengar hal seperti itu. Jenis pil obat apa yang bisa memiliki efek seperti itu? Longchen berkata bahwa dia telah memurnikan pil, tetapi Luobing tidak mempercayainya. Meskipun dia tidak tahu di mana dia mendapatkannya, dia dipenuhi dengan rasa terima kasih. Tetapi pada saat yang sama, dia merasakan tekanan. Apalagi, apakah dia tidak memiliki niat terhadap kita? Kita bisa menikahinya bersama, kata Luobing santai. Kamu gadis bodoh? Kamu bahkan tidak tahu kapan dia bercanda. Dia hanya melihatmu seperti anak kecil. Itu sama untukku danmu, King Yun. Dia tidak memiliki perasaan itu, kata Luobing. Saya tidak percaya, dia mungkin tidak menyukaiku, tapi tidak mungkin dia tidak menyukaimu. Kecuali dia bukan laki-laki, kata Luobing tegas. Di matanya, kakak perempuannya adalah keberadaan yang paling indah, seseorang yang tidak dapat ditolak oleh siapapun. Apalagi di dalam akademi, bahkan di dalam keluarga mereka, dia adalah kecantikan yang terkenal sejak dia masih kecil. Tidak diketahui berapa banyak orang yang mengejarnya. Karena Luoning selalu berada di sisi kakak perempuannya sebagai pengawal, dia tidak lagi menemukan hal aneh seperti itu. Selama bertahun-tahun, dia belum pernah melihat seorang pria lajang yang tidak tertarik pada Luobing, jadi dia bahkan lebih percaya diri dengan kecantikan saudara perempuannya daripada dirinya sendiri. Kamu benar-benar putus asa. Meskipun Longchen berasal dari dunia bawah, dia telah melihat lebih banyak hal daripada yang kita miliki. Itulah yang membuat karakternya marah. Lebih jauh lagi, dalam hal kecantikan, siapa yang bisa dibandingkan dengan kecantikan nomor satu akademi? Desah Luobing Kamu sedang berbicara tentang cucu dekan, Bai Shishi, siapa yang pertama di peringkat abadi tingkat surga? Tanya Luoning. Selain dia, siapa lagi? Apakah dia benar-benar cantik? Ya, untuk semacam puncak yang membuat orang lain lupa bernapas. Dia adalah kecantikan sejati. Bulan menyembunyikan dirinya di depannya, dan bunga malu berada di hadapannya. Bahkan burung dan binatang pun iri dengan kecantikannya. Selain itu, ada semacam temperamen bangsawan di sekelilingnya, membuatnya merasa seolah-olah hanya dengan melihatnya adalah penghujatan. Aku pernah melihatnya, meski hanya sesaat, itu tak terlupakan. Ah, bukan itu topik yang harus dibahas. Hubungi Longchen. Kita harus berterima kasih padanya, kata Luo Bing. Mereka berdua membuka pintu tepat pada waktunya untuk melihat Longchen melemparkan seteguk pil ke mulutnya. Meskipun mereka tidak melihatnya dengan jelas, mereka semua memiliki lapisan cahaya di sekitar mereka. Tampaknya, bahwa mereka semua kelas atas. Dia makan pil kelas atas seperti makanan ringan. Kedua saudara perempuan itu berubah menjadi batu. Ini terlalu gila, bukan? Setelah mereka kembali ke dalam ruangan, Longchen sekali lagi merasakan fluktuasi garis keturunan mereka. Pil obatku agak terlalu keras untuk tubuhmu. Meridian Anda telah terluka oleh keganasan. Namun, kerusakan ini juga bukan hal yang buruk. Saat darah roh Anda menyembuhkan dirinya sendiri, itu akan memperluas meridian Anda. Saya harus memperingatkan Anda untuk tidak sembarangan makan pil obat jika Anda merasakan ini nanti. Jangan berkultivasi atau bertarung dalam tiga hari ke depan. Biarkan tubuh Anda pulih secara alami. Petik 2 Setelah mengatakan itu, ekspresinya menjadi serius. Saya harap Anda dapat merahasiakan masalah saya memurnikan pil. Di akademi, selain kalian berdua, tidak ada orang lain yang tahu aku bisa memperbaiki pil seperti ini. Meskipun saya tidak takut masalah, saya lebih suka jika saya bisa lebih rendah hati sementara saya belum stabil di sini. Hati Luoning dan Luobing bergetar. Dia benar-benar mengatakan bahwa dia telah memperbaiki pilnya sendiri. Jika itu benar, maka Luobing bergumul dengan dirinya sendiri sejenak, tetapi dia tidak bisa menahan diri untuk mengatakan, Longchen, aku tahu bahwa seseorang harus tahu untuk tidak mendorong terlalu jauh. Tetapi sebagai murid keluarga Luob, saya harus tanpa malu mengatakan ini. Jika Anda dapat memperbaiki pil ini, maka jika Anda mau, Anda dapat membentuk kolaborasi dengan keluarga Luo. Anda dapat menetapkan harga berapapun untuk pil ini. Tentu saja, jika Anda tidak mau, kami dua saudara perempuan akan bersumpah di surga bahwa orang ketiga tidak akan mengetahui rahasia ini. Petik 2. Wajah Luobing terasa panas membara ketika dia menanyakan hal ini. Kedua pil yang diberikan Longchen ini sudah merupakan kebaikan yang luar biasa. Baginya untuk meminta lebih, apakah itu tidak terlalu jauh? Namun, efek pil ini terlalu ajaib. Jika keluarga Luo bisa mendapatkan pasokan pil ini, keadaan darurat mereka saat ini akan teratasi. Terlalu penting baginya untuk tidak bertanya. Luobing dan Luoning hampir tidak bisa melihat Longchen setelah membuat permintaan seperti itu, tetapi Longchen tertawa. Dengan hubungan kami, itu hanya masalah kecil. Setelah saya menstabilkan diri di akademi, saya berharap untuk pergi melakukan perjalanan ke keluarga Luo Anda dan mendiskusikan kolaborasi ini. Tanggapan ini membuat Luobing dan Luoning sangat gembira. Mereka berharap bisa memeluk dan membunuh untuk ini. Itu adalah berita terbaik yang bisa mereka peroleh. Namun, Longchen bahkan lebih bahagia daripada mereka di dalam. Sekarang dia telah membuka jalan menuju keluarga Luo. Nanti, dia bisa pergi mencari informasi tentang ibunya. Bab 2892 sepenuhnya mengusir Mortal Qi. Luoning dan Luobing sangat senang. Mereka pada dasarnya telah melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi keluarga mereka. Jika Longchen membentuk kolaborasi dengan keluarga Luo, maka kesulitan keluarga Luo saat ini akan teratasi. Selanjutnya, keduanya sekarang telah membangkitkan kekuatan garis keturunan mereka, sehingga mereka bisa mulai melepaskan seni suci garis keturunan mereka. Bahkan jika Gufei dan yang lainnya menyembunyikan kekuatan mereka, keduanya memiliki kepercayaan diri untuk mengalahkan mereka dan memenangkan kompetisi abadi. Alasan keluarga Luo bisa menjadi penguasa prefektur bukan karena keberuntungan. Itu karena kekuatan mereka sendiri. Pondasi mereka sendiri sangat dalam, dan kekuatan garis keturunan mereka sangat menakutkan. Luobing dan Luoning baru saja membangunkan kekuatan ini dan perlu mengasingkan diri. Salah satu alasannya adalah untuk membiasakan diri dengan kondisi baru mereka dan mulai mengolah seni rahasia yang berkaitan dengan garis keturunan mereka. Alasan lainnya adalah karena Kiungu masih terus keluar dari tubuh mereka, dan itu terlalu jelas. Jika mereka keluar, itu akan memberitahu semua orang bahwa mereka telah membangkitkan garis keturunan mereka. Maka musuh mereka akan siap. Mengambil satu halaman dari buku pedoman musuh mereka, mereka memilih untuk tetap tersembunyi selama ini. Ketika mereka keluar, mereka akan memberi Gufei dan yang lainnya kejutan yang menyenangkan. Luobing kemudian mengirim kabar kembali ke keluarga mereka bahwa mereka berdua telah berhasil mencapai kebangkitan spiritual dari garis keturunan mereka. Setelah mengatur hal-hal ini, Long Chen dapat dianggap telah mengambil langkah pertamanya untuk pergi ke keluarga Luo. Oleh karena itu, dia merasakan beban jatuh dari pundaknya. Namun, ketika harus mencari ibunya, dia merasakan antisipasi sekaligus kegugupan tertentu. Dia bahkan tidak ingat wajah ibu kandungnya, jadi dia memiliki beberapa emosi yang bertentangan ketika harus mencarinya. Setelah beberapa saat, Long Chen kembali ke rumahnya dan mulai membiasakan diri dengan teknik tujuh yang tertinggi dan seni langit berbintang. Ketika dia mencoba menggunakan teknik tujuh yang tertinggi, dia menemukan bahwa penciptanya benar-benar memiliki wawasan yang luar biasa. Tubuh manusia sudah datang dengan semua elemen logam, kayu, air, api, tanah, angin, dan kilat. Tetapi bahkan Long Chen belum merasakan energi ini di dalam dirinya sampai sekarang. Itu karena mereka terlalu lemah. Mereka dapat dianggap tertidur, begitu halus sehingga mereka benar-benar diabaikan. Long Chen hanya mengendalikan kilat dan api. Menurut teknik tujuh yang tertinggi, dia perlu mengeluarkan potensi energi logam, kayu, air, bumi, dan anginnya. Ketika dia menggunakan energi api atau kekuatan gunturnya, energi ini kemudian akan mengalami transformasi, menjadi bahan bakar untuk mendukung kilat dan apinya. Namun, Long Chen tidak melakukan ini. Saat ia mengolah seni tubuh hegemon bintang sembilan, teknik tujuh yang tertinggi hanya ada di sini untuk menipu orang lain. Kartu trufnya yang sebenarnya bukanlah kekuatan petir atau energi apinya, itu adalah tubuhnya sendiri. Dia tidak bisa meletakkan kereta di depan kuda. Cincin surgawi Long Chen muncul. Setelah itu, warna merah, jingga, kuning, hijau, biru, biru, dan ungu menyatu. Campuran energi logam, kayu, air, api, tanah, angin, dan petir memaksa cincin pelangi keluar. Itu berbeda dari cincin surgawinya yang biasa. Warnanya tidak terpisah dalam cincin surgawi ini, mereka dicampur bersama. Ketika dia mencoba mengedarkan kekuatan gunturnya, dia menemukan bahwa semua warna menyala menjadi satu warna. Long Chen dapat dengan jelas merasakan energi logam, kayu, air, bumi, dan angin berubah menjadi energi petir. Tetapi dukungan mereka saat ini sangat lemah karena Long Chen hanya membangkitkan energi itu untuk penampilan. Dia tidak membiarkan mereka tumbuh. Namun, energi nyalanya tidak dapat diserap ke dalam aliran. Demikian juga, ketika dia menggunakan energi apinya, kekuatan gunturnya juga tidak akan diserap olehnya. Itu karena energi api dan kekuatan petirnya adalah entitas independen. Mereka datang dari Lei Long dan Huo Long. Jadi, teknik tujuh tertinggi yang tidak efektif pada mereka. Long Chen kemudian mencoba menggunakan cincin surgawinya. Ketika cincin surgawinya muncul, cincin surgawi pelangi tumbuh bersamanya. Dia mengujinya beberapa kali dan menemukan bahwa cincin surgawi pelangi dapat tumbuh tanpa batas. Tapi begitu tumbuh seperti itu, kekuatan tujuh teknik yang tertinggi juga tersebar. Long Chen tidak peduli tentang itu. Satu-satunya hal yang dia pedulikan adalah apakah teknik tujuh yang tertinggi dapat menutupi cincin sucinya yang sebenarnya, dan ini menunjukkan bahwa itu bisa. Dari luar, itu tampak seperti lingkaran warna yang berantakan. Mustahil untuk melihat cincin surgawi enam warna di dalamnya. Melihat semuanya terlihat bagus, Long Chen beralih ke Stary River of the Sky Art. Setelah itu, sungai berbintang muncul di cincin surgawinya, dan itu agak mirip dengan diagram bintangnya. Namun, ketika sungai berbintang muncul, 108 ribu bintangnya tiba-tiba bergetar. Ledakan. Sungai berbintang runtuh, digantikan oleh diagram bintangnya. Itu bahkan tidak mengizinkan penggantian. Long Chen melompat kaget. Dia bahkan belum mengaktifkan seni tubuh hegemon bintang sembilan, tetapi begitu sungai berbintang muncul, seni tubuh hegemon bintang sembilan secara otomatis menghancurkannya. Dia mencobanya beberapa kali lagi, tetapi setiap kali sungai berbintang muncul, seni tubuh hegemon bintang sembilan akan secara otomatis mengaktifkan dan menghancurkannya. Apapun, sungai berbintang dan diagram bintang hanya berbeda bentuknya. Orang luar seharusnya tidak bisa membedakannya. Petik 2. Long Chen hanya bisa menyerah pada ini. Hal semacam ini benar-benar sakit kepala. Dia tidak punya waktu atau energi untuk disiasiakan untuk ini. Selama orang lain tidak langsung mengenalinya, itu baik-baik saja. Statusnya akan terungkap cepat atau lambat. Tapi nanti, lebih baik. Saatnya mencoba menggunakan energi astral. Long Chen menutup matanya. Dia mulai mengedarkan energi astral menurut Stary River of the Sky Art. Ketika diagram bintang muncul di tangannya, Long Chen merasa seperti roh Yuan-nya telah dikeluarkan dari tubuhnya. Dia bisa melihat kosmos dan bintang-bintang yang tak terbatas. Rasanya seperti dia telah memasuki keadaan hampa. Seolah-olah dia adalah seorang penonton yang mengamati dunia. Tiba-tiba, rasa sakit melanda tubuhnya dan dia batuk setegup darah. Keadaan khusus ini langsung rusak, dan Long Chen dibawa kembali ke kenyataan. Diagram bintang di tangannya telah meledak, mengubah tangannya menjadi berantakan. Dia kemudian menggosok kepalanya untuk menemukan bahwa dahinya juga telah terbelah. Darah perlahan mengalir keluar. Apa yang terjadi? Long Chen masih tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Dia hampir mati barusan. Tanpa memadatkan bintang ketujuh, Anda mengedarkan tingkat ketujuh seni tubuh Hegemon bintang sembilan. Nyali Anda cukup besar. Jika saya tidak mengambil tindakan, Anda akan mati. Sebuah suara kuno tiba-tiba terdengar di benak Long Chen. Senior, Long Chen sangat senang. Ini adalah suara misterius yang berulang kali terdengar di benaknya sejak dia mulai mengolah seni tubuh Hegemon bintang sembilan. Selanjutnya, kali ini jauh lebih jelas, tidak lagi terputus-putus. Apakah ini berarti dia bisa mengungkap beberapa rahasia dari sembilan bintang? Pewaris bintang sembilan yang hebat, kamu akhirnya datang ke dunia abadi. Kita bisa melihat harapan. Cepat tumbuh. Sembilan bintang pewaris semua tumbuh melawan kesulitan. Anda adalah pejuang terkuat dari kosmos ini. Jangan mempermalukan gengsi ahli waris bintang sembilan. Saya tidak tahu bagaimana Anda akhirnya menyentuh kekuatan kosmos. Tetapi ingat, tanpa memadatkan bintang ketujuh, menyentuh kekuatan itu sama dengan membunuh diri sendiri. Aku bisa menyelamatkanmu sekali, tapi aku tidak bisa menyelamatkanmu untuk kedua kalinya. Selanjutnya, menggunakan kekuatan ini akan memungkinkan musuh Anda untuk langsung mengunci lokasi Anda dan menyerang. Ingat ini bagaimanapun caranya. Ingat. Senior. Longchen berteriak, tetapi suara kuno itu menghilang seperti ilusi. Longchen menggosok tangannya, dan darah terus mengalir. Dia sebenarnya telah menyebabkan cedera aneh pada dirinya sendiri. Hanya ketika dia perlahan mengedarkan seni tubuh hegemon bintang sembilan, lukanya perlahan tertutup. Longchen akhirnya sedikit santai. Sungai berbintang seni langit sebenarnya mirip dengan tingkat ketujuh seni tubuh hegemon bintang sembilan. Aku hampir mati karenanya. Longchen merasakan ledakan ketakutan. Sepertinya dia tidak bisa mengolah hal-hal secara acak di masa depan, terutama hal-hal yang mirip dengan seni tubuh hegemon bintang sembilan. Longchen beristirahat selama setengah hari dan kemudian pergi untuk mengadakan kelas untuk Mu Qingyun dan yang lainnya. Waktu berlalu begitu saja sampai hari kompetisi surgawi. Saudara San, Anda benar-benar telah sepenuhnya mengeluarkan kifana Anda. Ketika murid-murid aliansi tak terkekang berkumpul, Mu Qingyun tiba-tiba berteriak kegirangan ketika dia melihat Longchen. Bab 2893 Air Dingin di Atas Kepala Markas Unveterate Alliance adalah pavilion kecil yang membutuhkan 3000 kristal abadi per bulan untuk disewa. Longchen sedang duduk di dalam, dengan murid-murid aliansi tak terkekang menatapnya dengan kaget. Dia telah mengasingkan diri selama tujuh hari terakhir. Terakhir kali mereka melihatnya, kifananya masih ada, tetapi sekarang benar-benar hilang. Dia bahkan memiliki jejak kis spiritual abadi di tubuhnya saat ini. Longchen sudah menjadi pria yang sangat tampan sehingga bahkan jubah hitamnya yang usang tidak bisa menyembunyikan aura heroiknya. Tapi sekarang kifananya telah dikeluarkan, itu seperti debu telah dihilangkan dari batu giyok halus. Seluruh penampilannya ditinggikan, membuatnya tampak seperti bangau di antara ayam. He he, kakak San semakin tampan. Saya mendengar bahwa Akademi Cakrawala Tinggi kami memiliki wanita cantik nomor 1 dan pria cantik nomor 1. Saya belum pernah melihat mereka, tetapi saya yakin bahwa pria cantik nomor 1 tidak memiliki rasa saudara-san, terkikik Zhongling. Longchen tanpa sadar tertawa. Mengapa kalian semua tampak dalam suasana hati yang baik? Apakah anda memiliki keyakinan mutlak dalam kompetisi ini? Petik 2 Tentu saja, setelah sebulan pelatihan neraka, jika kita masih tidak bisa mendapatkan tempat pertama, kita akan merusak prestis sesaudara-san. Kita tidak bisa kehilangan wajah bos Longsan, kata Zhongxiu. Dalam satu bulan ini, Longchen telah menyegel mereka dan memberi mereka pelatihan dengan cara yang sama seperti dia melatih Dragonblood Legion. Tentu saja, dia telah menurunkan standar karena ini adalah murid dari keluarga kaya. Mereka tidak mungkin seperti prajurit Dragonblood yang hidup setiap saat mengetahui bahwa mereka bisa kehilangan nyawa jika mereka tidak cukup kuat. Namun, harus dikatakan bahwa murid-murid ini akhirnya memiliki beberapa hal yang membuat ahli sejati. Ada kepercayaan diri dan kemudahan di mata mereka yang menunjukkan prestasi mereka. Pedang Mu Qingyun tidak lagi tergantung di pinggangnya tapi di punggungnya. Selanjutnya, tidak pernah meninggalkan tubuhnya. Itu bukan sesuatu yang Longchen ajarkan padanya. Itu adalah sesuatu yang dia pahami secara alami setelah mendapatkan wawasan tentang pedang Dao. Dia sudah bisa dikatakan telah memasuki gerbang kerana pembudidaya pedang. Tentu saja, dibandingkan dengan Yuezifeng, tidak ada perbandingan. Itu karena di dalam hati Yuezifeng, tidak ada yang lain selain pedang. Saudara San, saat kompetisi dimulai, Anda bisa duduk dan minum teh saat kami tampil. Kami akan mengalahkan Cu Kuang sampai dia membuat dirinya kesal. Bersoraklah untuk kami. Zhongling mengepalkan tinjunya, sepertinya sudah melihat kemenangan mereka. Aku tiba-tiba sangat iri padamu, desah Longchen. Apa? Sangat menyenangkan menjadi muda. Anak muda bisa naif. Tetapi saya, pada usia ini, saya tidak lagi memenuhi syarat untuk menjadi begitu naif. Longchen menggelengkan kepalanya. Zhongling dan yang lainnya masih bingung. Mu Kingyun bertanya, Saudara San, apa yang kamu bicarakan? Apakah kita terlalu naif? Anda tidak memiliki pendapat yang baik tentang peluang kami dalam kompetisi surgawi. Petik 2 Kingyun, kamu adalah pemimpinnya. Percaya diri adalah kualitas paling dasar, tetapi Anda juga harus memiliki pemahaman tentang kekuatan masing-masing pihak. Menurut pendapat Anda, bahkan tanpa saya, seberapa tinggi peluang Anda untuk mengalahkan Prime Glory Alliance? Tanya Longchen. Jika itu satu bulan yang lalu, kita pasti akan dikalahkan. Tapi sekarang saya telah mendapatkan pemahaman awal tentang pedang dao dan juga terlatih dalam seni pedang awan cakrawala. Meskipun saya tidak berani mengatakan bahwa saya pasti bisa mengalahkan Cu Kuang, saya setidaknya 50 persen percaya diri. Bahkan jika aku tidak bisa mengalahkannya, aku seharusnya hanya sedikit lebih lemah. Dengan Zhongling, Zhongxiu, Li Kai, Wangxing, Lu Wei, dan yang lainnya yang telah dilatih menjadi ahli tingkat pertama berkat Anda, saya merasa peluang kemenangan kami setidaknya lebih dari 90 persen, kata Mu Kingyun. Di bulan ini, dia merasa seperti dia telah benar-benar berubah. Setelah memahami pedang dao, kekuatan membunuhnya begitu besar sehingga membuatnya takut. Itu sebabnya dia sangat percaya diri. Selain itu, semua orang yang baru saja dia sebutkan telah membuat keuntungan luar biasa juga. Semua orang telah berubah selama ini. Jika mereka semua pergi ke kompetisi bersama-sama, mereka yakin bahwa mereka akan menang. Longchen mengangguk, tidak mengatakan apa-apa. Mu Kingyun kemudian bertanya, Saudara San, apakah ada masalah? Tidak ada masalah di permukaan. Perkiraan Anda tentang kekuatan kedua belah pihak dapat dianggap benar. Tapi bisakah Anda memperkirakan sedikit lebih dalam? Petik 2 Sedikit lebih dalam, Mu Kingyun bingung. Dia tidak mengerti apa yang dia bicarakan. Tidak baik. Tiba-tiba, seorang murid dari Unveterate Alliance berlari masuk, bermandikan keringat. Dia tampak seolah-olah langit runtuh, mengkhawatirkan semua orang. Apa yang sedang terjadi? Tanya Mu Kingyun. Kakak Kingyun, Chu Kuang benar-benar tercelah. Dia telah menarik bala bantuan dari luar. Gu Fei dari Immortal Institute, Tang Yao Chen dari Formation Institute, Li Chengbei dari Seoul Institute, dan para ahli terkenal lainnya semuanya telah bergabung dengan Prime Glory Alliance dan berencana untuk menghadiri kompetisi surgawi ini. Dia baru saja menyerahkan daftar itu dan aku langsung berlari begitu melihatnya. Kata-kata murid itu seperti guntur yang meledak di samping telinga Mu Kingyun. Semua orang tercengang. Itu melanggar aturan. Li Kei berteriak dengan marah. Orang-orang ini semua terkenal di lembaga masing-masing. Bagaimana mereka bisa bergabung dengan kompetisi Institut Dewa? Saya telah bertanya kepada orang-orang, dan mereka mengatakan bahwa mereka semua adalah bawahan dari keluarga Chu dan dapat menghadiri kompetisi dengan status mereka sebagai pengikut Chu Kuang, jadi itu tidak melanggar aturan. Adapun Gu Fei, untuk beberapa alasan, dia benar-benar menyerah pada kompetisi Immortal Institute untuk membantu Chu Kuang. Mungkin karena dia ingin membalas dendam pada saudara San, kata murid itu tanpa daya. Semua orang terkejut dan marah. Satu persatu, mereka berbalik untuk melihat Long Chen. Di sisi lain, ekspresi Long Chen tetap acuh-ta'acuh sejak awal. Saudara San, bagaimana menurutmu? Tanya Mu King Yun. Kursi ini nyaman. Long Chen mengangkat bahu. Kakak San, sekarang bukan waktunya bercanda. Orang-orang itu semua adalah keberadaan yang sangat menakutkan, kata Mu King Yun dengan cemas. Saya tidak bercanda. Lebih baik duduk di kursi yang nyaman untuk berpikir daripada melompat-lompat seperti badut. Ketika saya bertanya apakah Anda telah mempertimbangkan untuk melihat lebih dalam atau tidak, saya mengacu pada ini. Jika Chu Kuang tidak melakukan hal seperti itu, apakah dia akan tetap menjadi Chu Kuang? Biarkan saya menjelaskannya kepada Anda dengan jujur. Kompetisi surgawi ini memiliki arti yang sama sekali berbeda dari waktu normal, kata Long Chen, bersantai di kursinya dengan tangan di belakang kepalanya. Kenapa berbeda? Menekan Mu King Yun. Karena hakim kepala institut disiplin dan keluarga Chu sedang bertengkar. Chu Kuang hanya bisa menang, atau konsekuensinya akan mengerikan baginya. Jika dia kalah, dia tidak hanya akan dieksekusi, tetapi kekuatan keluarga Chu di dalam akademi akan rusak parah. Meskipun itu tidak akan sepenuhnya mencabut mereka sampai ke akar-akarnya, prestise mereka pasti akan menurun. Itu sebabnya Chu Kuang akan menggunakan skema jahat apapun yang bisa dia pikirkan untuk menang. Tidak ada yang mengejutkan tentang ini. Tepat pada saat ini, bel berbunyi berulang kali, membuat Mu King Yun dan yang lainnya tegang. Kompetisi surgawi akan dimulai dalam dua jam. Semua pasukan berkumpul di lapangan. Sebuah suara terdengar di udara. Long Chen berdiri dan meregangkan tubuh. Dia memiliki senyum santai dan mudah di wajahnya. Saya berharap saya bisa menjadi rendah hati, tetapi beberapa orang selalu menolak untuk membiarkan saya. Tapi itu baik-baik saja. Aku harus menggerakkan tubuhku sedikit, atau aku akan berkarat. BAP 2894 Kompetisi Surgawi Institut Dewa Kompetisi Surgawi adalah kompetisi tahunan yang diadakan oleh Institut Dewa. Ini adalah satu-satunya cara bagi murid biasa tanpa latar belakang atau kekayaan untuk bergabung dengan jajaran elit di Akademi Dalam. Menurut aturan Akademi, murid Akademi Luar akan langsung bergabung dengan Akademi Dalam setelah mencapai Alam Api Surgawi. Namun, jika mereka maju melalui proses itu, perawatan mereka hanya akan sedikit lebih baik dibandingkan dengan di Akademi Luar. Namun, jika mereka melewati kompetisi ini, perlakuan mereka akan sangat berbeda. Kompetisi ini dapat dianggap sebagai titik balik dalam jalur kultivasi para murid. Meskipun mereka yang bisa datang ke Akademi Cakrawala Tinggi kebanyakan memiliki keadaan keuangan yang layak, itu hanya pada tingkat layak. Dunia abadi sangat besar, dan ada sekte dan ahli yang tak ada habisnya. Karena itu, jumlah jenius di dunia ini tidak ada habisnya. Ada banyak orang berbakat dari tempat-tempat dengan uang, tetapi bahkan mereka seperti Likai dan yang lainnya, dengan kekuatan finansial mereka, tidak memiliki kekuatan untuk langsung bergabung dengan Akademi Dalam. Oleh karena itu, dapat dilihat seberapa banyak kekayaan yang dibutuhkan untuk memasuki Akademi Batin secara langsung. Aturan Akademi Cakrawala Tinggi sangat sederhana. Jika Anda adalah seorang jenius sejati, maka jangan khawatir. Akan ada banyak sumber daya yang tersedia untuk Anda. Namun, jika Anda tidak jenius, Anda masih bisa datang, tetapi jangan lupa untuk membawa uang. Bahkan jika Anda sampah, jika Anda punya uang, Anda masih bisa masuk. Menggunakan kata-kata orang-orang ini, mereka menggunakan uang yang biasa-biasa saja untuk membesarkan para jenius. Orang jenius membutuhkan sumber daya, dan orang biasa-biasa saja menginginkan reputasi. Kedua belah pihak mendapatkan apa yang mereka inginkan. Namun, orang tanpa uang juga punya kesempatan. Orang-orang tanpa bakat atau keadaan keluarga yang baik harus mempertaruhkan nyawa mereka untuk mendapatkan hal-hal yang dapat diperoleh orang lain hanya dengan mengulurkan tangan mereka. Tidak ada yang benar-benar adil di dunia ini. Tapi peraturan akademi adalah hal yang baik untuk setiap orang yang datang. Apakah itu Mu Qingyun atau Luo Bing? Tak satupun dari mereka memenuhi syarat untuk langsung memasuki akademi dalam. Itulah mengapa mereka semua berjuang untuk kesempatan ini. Mu Qingyun sudah kehilangan satu kesempatan. Jika dia gagal lagi, dia tidak akan bisa mencoba lagi. Itu karena basis kultifasinya sudah berada di puncak Transcendensi Fana, dan dia akan segera memasuki alam api surgawi. Jika dia gagal kali ini, dia tidak mungkin menunggu satu tahun lagi. Dia saat ini dalam masa kultifasi emasnya dan tidak bisa menyianyiakan waktu ini. Jika dia gagal, dia hanya bisa membuat terobosan dan menjadi murid akademi dalam biasa. Semua orang di aliansi tak terkekang memiliki nasib yang sama dengannya. Aturan-aturan ini mungkin kejam, tetapi adil. Di dunia ini, peluang hanya bisa ditangkap oleh beberapa orang terpilih. Pada saat ini, Longchen membawa mereka ke alun-alun, yang sudah dipenuhi banyak orang. Semua murid dari setiap institut bersekutu untuk menonton kompetisi ini. Namun, ada begitu banyak orang sehingga beberapa dari mereka sudah mulai berkemah di sini beberapa hari sebelumnya. Beberapa yang lebih lambat bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menemukan tempat dan harus berdiri pada jarak yang sangat jauh. Ketika Longchen masuk, semua mata tertuju padanya. Hei hei, bos Longshan pendatang baru dengan sorotan terbesar di seluruh akademi akhirnya memasuki panggung. Pertunjukan yang bagus akan segera dimulai. Dia masuk sebagai pekerja dan melonjak menjadi murid Pil Institute dalam sekejap. Dia juga memiliki statusnya sebagai instruktur institut dewa. Betapa menakjubkan. Apakah berita Anda sudah ketinggalan zaman? Bos Longshan sudah memiliki status lain, dia juga seorang instruktur institut abadi. Selanjutnya, Heaven Master Dong Ming secara pribadi memberikan status itu padanya. Dapat dikatakan bahwa institut abadi lebih peduli padanya daripada institut dewa. Yang lain ingin menjadi instruktur untuk keuntungannya, tetapi Bos Longshan tampaknya jenius dalam menyempurnakan Pil dan seni magis. Oleh karena itu, institut abadi ingin fokus merawatnya. Lihat saja, tidak akan lama sebelum Master Surga Termuda dari sejarah Akademi Cakrawala Tinggi muncul, kata seseorang. Huff! Kamu terus memanggilnya Bos Longshan. Apakah Anda bersedia menjadi bawahannya? Kemampuan macam apa yang dia miliki untuk membuatmu begitu menyanjungnya? Dia seorang ascender dunia bawah yang bahkan tidak punya uang untuk membayar biaya pendaftaran. Dia harus menipu dengan melalui jalur seorang pekerja. Seberapa rendah perasaan Anda tentang diri Anda sendiri untuk memanggilnya Bos? Apakah Anda tidak khawatir kehilangan wajah leluhur Anda? Ejek orang lain. Orang-orang di sekitar orang ini langsung marah. Apakah kamu idiot? Bos di sini tidak lebih dari sebuah kehormatan, seperti Tuan Muda. Apa hubungannya dengan nenek moyang kita? Bos Longshan tidak berjalan di jalan biasa. Terus, bukankah kamu hanya murid biasa dari Akademi Dalam? Anda bahkan bukan murid elit. Kualifikasi apa yang Anda miliki untuk meremehkan orang lain? Petik 2 Anak kecil, aku sudah mengingatmu. Tunggu saja. Jangan biarkan aku menabrakmu lagi, atau aku akan membuatmu berlutut dan memanggilku ayah agar kamu mengerti perbedaan antara Bos Longshan dan ayah. Melihat begitu banyak tatapan tajam mengarah padanya, orang itu langsung menjadi takut. Setelah ragu-ragu sejenak, dia melepaskan tempatnya dan melarikan diri. Anggap dirimu pintar. Kalau tidak, begitu saya tahu siapa Anda, Anda adalah orang mati, cibir orang lain. Dengan menyelinap pergi, orang itu mengambil keuntungan dari tidak ada yang tahu siapa dia. Dia akhirnya mengalami apa artinya mulut membawa bencana. Banyak orang berbisik pada diri mereka sendiri, dengan jelas mendiskusikan Longshan. Juga, beberapa murid perempuan yang kurang ajar benar-benar melambai padanya. Begitu beberapa mulai melambai, yang lain mulai menyapanya. Beberapa dari mereka bahkan meneriakan namanya. He he, saudara san, karismamu benar-benar besar. Kakak-kakak magang senior ini bahkan mulai merayumu, terkikik Zongling. Akademi tidak mencegah masalah antara pria dan wanita karena bahkan mengizinkan kultifasi ganda. Namun, mereka yang ingin berkultifasi ganda harus mendaftar di dalam akademi, atau jika mereka tertangkap, mereka akan dikeluarkan dari akademi. Jadi, tidak ada terlalu banyak tabu antara pria dan wanita di akademi, jadi beberapa orang suka kurang ajar. Dengan ketenaran longchen yang melonjak, potensinya yang tak terbatas, dan penampilannya, banyak wanita ingin berkultifasi ganda dengannya. Bagi mereka untuk mengungkapkan bahwa baginya secara terbuka bukanlah hal yang memalukan. Kakak san, mengapa bersikap begitu keren? Ucapkan halo kepada kakak-kakak magang senior itu. Mungkin beberapa dari mereka akan menjadi kakak ipar san di masa depan, terkikik Zongsyu. Adik iparmu tidak akan muncul di sini. Perasaan semacam itu murni semacam resonansi antara jiwa, bukan dua orang yang memiliki tujuan sendiri dalam berinteraksi. Jika itu murni untuk kultifasi dan baru kemudian perasaan lahir, itu akan menjadi penghinaan terhadap cinta. Longchen menggelengkan kepalanya. Longchen. Saat Longchen mencapai posisi mereka, Luo Bing dan Luo Ning berlari masuk. Bab 2895 Selingkuh. Apa? Apakah sesuatu terjadi di pihakmu? Tanya Longchen buru-buru. Tidak, itu sisimu yang berubah. Gufei memimpin semua ahlinya untuk menjadi bala bantuan Cuku Wang. Kami pada dasarnya tidak memiliki lawan di pihak kami. Tapi kami sudah menyerahkan daftar kami, jadi kami tidak bisa menjadi bala bantuan Anda. Apa yang bisa kita lakukan? Tanya Luo Bing dengan cemas. Luo Bing dan Luo Ning telah menunggu sampai saat terakhir untuk keluar dari pengasingan. Namun, mereka tidak pernah mengharapkan hal seperti itu terjadi. Gufei benar-benar menyerah pada kompetisi abadi. Dengan kata lain, pihak Luo Bing dapat mengambil mahkota tanpa usaha sama sekali. Itu membuat Luo Bing dan Luo Ning merasa seperti mereka baru saja melepaskan pukulan kuat pada bola kapas. Perasaan memiliki kekuatan tetapi tidak mampu melepaskannya sulit untuk ditanggung. Selanjutnya, karena mereka telah menyerahkan daftar kehadiran mereka sejak awal, mereka tidak dapat membantu Long Chen. Ketika mereka mengetahui bahwa Cuku Wang telah berhasil membentuk aliansi dengan semua ahli ini hanya untuk mendapatkan kemenangan mutlak dalam kompetisi surgawi, Luo Bing sangat cemas sehingga matanya memerah. Tidak apa-apa, semuanya sesuai ekspektasi. Biarkan saya memberi tahu Anda ini, di depan kekuatan absolut, semua skema tidak ada artinya. Jangan khawatir. Dengan saya di sini, Anda dapat yakin. Hati-hati terhadap mereka yang memiliki permainan licik di pihak Anda juga, kata Long Chen. Melihat Long Chen tampak siap untuk ini, Luo Bing merasa lebih baik. Dia menganggup dan bergegas kembali ke Institut Abadi bersama Luo Ning. Persaingan mereka juga akan segera dimulai. Namun, tanpa Gufei di sisi itu, sama sekali tidak ada ketegangan tentang siapa yang akan menang. Jadi, semua orang di akademi datang ke sini untuk melihat pertempuran di Institut Dewa. Cuku Wang telah datang. Keributan meletus di antara kerumunan ketika Cuku Wang berjalan ke Alun-Alun dengan sekelompok besar ahli. Dia telah memulihkan penampilan normalnya. Selanjutnya, fluktuasi energi surgawi di sekitar tubuhnya telah tumbuh lebih kuat. Cuku Wang dari Institut Dewa, Gufei dari Institut Abadi, Tang Yao Chen dari Institut Formasi, Li Chengbei dari Institut Jiwa, dan berbagai keberadaan terkenal di beberapa lembaga lainnya. Siapa sangka Cuku Wang bisa mengumpulkan mereka semua hari ini? Formasi semacam ini sudah cukup untuk menyebabkan keputusasaan. Bukan hanya itu. Lihat orang berambut merah itu. Bukankah dia itu si yang keji? Dia ahli elemen api dari Five Elements Institute. Dia telah membuat reputasi yang cukup untuk dirinya sendiri dalam waktu kurang dari setengah tahun di Akademi. Juga, ada pria bermata hijau dengan topi itu, yang terlihat seperti iblis. Dia disebut mata iblis yang fang. Dia juga keberadaan yang menakutkan. Apalagi masih banyak wajah-wajah familiar lainnya. Meskipun saya tidak tahu semua nama mereka, mereka semua sangat kuat. Cuku Wang benar-benar tidak tahu malu untuk mengumpulkan mereka semua. Para ahli yang telah bergabung dengan Prima Glory Alliance ini semuanya adalah murid Akademi Luar yang sangat kuat di dalam Akademi Cakrawala Tinggi. Mereka semua memiliki reputasi dan ketenaran mereka sendiri. Pada saat yang sama ketika orang-orang menghela nafas atas pengaruh besar keluarga Chu, mereka juga merasa sangat jijik dengan tindakan Cuku Wang. Jadi bagaimana jika dia memenangkan pertempuran ini? Reputasinya benar-benar hancur sekarang. Mu King Yun sangat marah saat melihat barisan ini. Cuku Wang benar-benar tidak tahu malu. Ini praktis curang. Mu King Yun, ku dengar kalian semua sudah berlatih sekeras mungkin. Saya dapat dengan jujur memberitahu anda sekarang bahwa semua upaya anda tidak ada artinya. Peluang dunia ini hanya untuk yang kuat. Aturan dibuat oleh yang kuat untuk mengikat yang lemah dengan keinginan mereka. Adapun yang kuat, mereka selamanya di atas aturan. Anda pikir anda bisa menjadi murid Akademi Elit Dalam. Teruslah bermimpi. Dengan saya di sini, anda tidak akan pernah mencapai impian itu dalam hidup ini. Mereka yang menolakku, Chu Ku Wang, juga kehilangan masa depan mereka, kata Chu Ku Wang dengan arogan. Suara mendesis terdengar dari kerumunan. Semua orang sudah lama mendengar bahwa Chu Ku Wang tidak terkendali dan bejat. Dia memiliki lebih dari 10 mitra kultifasi ganda yang terdaftar, tetapi tidak diketahui berapa banyak yang tidak terdaftar yang dia miliki. Setelah Mu King Yun menolak Chu Ku Wang, Chu Ku Wang mengubahnya menjadi contoh, menekannya selama ini. Seolah-olah dia memberitahu setiap murid perempuan bahwa jika mereka menolaknya, mereka tidak akan memiliki akhir yang baik. Betapa tak tahu malu, apakah dia melihat wanita sebagai mainan. Beberapa wanita mencela diri sendiri, seolah-olah mereka harus bergantung pada pria untuk berkultifasi. Tapi meski begitu, apakah mereka harus bergantung pada orang keji seperti itu? Saya mendengar bahwa Chu Ku Wang telah kalah di tangan Long Chen secara berurutan. Terakhir kali, dia bahkan hampir terbakar. Tapi langit benar-benar buta, mengapa tidak membiarkannya mati saja? Tak terhitung banyaknya orang yang dibuat marah oleh arogansi Chu Ku Wang. Sementara banyak wanita merasa malu, para pria juga merasa bahwa Chu Ku Wang memprovokasi mereka, seolah-olah diam-diam memandang rendah mereka karena tidak berdaya. Mu Qingyun gemetar karena marah. Chu Ku Wang terlalu tak tahu malu. Dengan disparitas kekuatan yang begitu besar, bagaimana mereka bisa bertarung? Gu Fei, Tang Yao Chen, Li Chengbei, mereka semua adalah tokoh terkenal. Salah satu dari mereka akan menyebabkan pihak Mu Qingyun jatuh ke kerugian mutlak. Sekarang begitu banyak ahli di level ini telah bergabung dengan Prime Glory Alliance, pihak mereka tidak memiliki kesempatan sedikitpun. Aturan Akademi benar-benar membuat frustrasi. Bagaimana ini berbeda dari kecurangan? Tapi jika itu curang, ya, dia juga bisa menipu dan mengundang bala bantuan dari luar. Tapi selain Luo Bing dan Luo Ning, dia tidak memiliki bala bantuan untuk digunakan. Selanjutnya, mereka berdua telah dimasukkan dalam perhitungan Chu Ku Wang dan tidak bisa datang, jadi tidak ada yang bisa dia lakukan. Dia dipenuhi dengan kemarahan tetapi juga ketidakberdayaan. Namun, dia menahan air matanya karena dia tahu itu hanya akan membuatnya semakin sedih. Melihat bahwa dia bahkan tidak berani membuka mulutnya karena takut menangis, Long Chen tidak bisa menahan untuk menggelengkan kepalanya. Kapan anak-anak ini bisa tumbuh dewasa? Dia melangkah maju dan menangkupkan tinjunya. Hei, bukankah kamu ksatria bangsawan Chu Ku Wang yang hampir terbakar dan bahkan ditampar di institut disiplin tetapi tidak berani mengeluarkan suara. Kakak baik yang menyelipkan ekornya di antara kedua kakinya dan melarikan diri. Untuk seseorang yang akan dieksekusi, Anda benar-benar sombong, bukan? Petik 2 Muking Yun yang marah langsung tertawa, bersama dengan murid-murid lain dari aliansi tanpa batas. Bahkan, banyak murid lain juga tertawa kegirangan. Kata-kata ini seperti pisau yang mengiris daging Chu Ku Wang. Cara Long Chen dengan sungguh-sungguh menyebut Chu Ku Wang sebagai ksatria bangsawan sangat luar biasa dan penuh dengan sindiran. Mengingat betapa Chu Ku Wang telah membuat marah semua orang, bahkan jika itu tidak lucu, mereka mungkin masih akan tertawa terbahak-bahak. Anda, Chu Ku Wang hampir tersedak. Dia bahkan tidak memiliki kemampuan untuk membalas. Long Chen, kamu benar-benar sombong. Sebentar lagi, aku akan melihat apakah kemampuanmu cocok dengan ketajaman mulutmu, kata pria berambut merah di samping Chu Ku Wang. Dia dengan jijik memandang rendah Long Chen, tatapannya penuh permusuhan. Bab 2896 kompetisi dimulai. Lubang apa yang kamu keluarkan? Apakah Anda pikir rambut merah Anda bisa menyamarkan Anda sebagai kura-kura berambut merah? Setelah berada di akademi begitu lama, apakah Anda tidak belajar sopan santun? Saya sedang berbicara dengannya, jadi mengapa Anda menyelah? Ejek Long Chen, melirik ke samping pada pria berambut merah itu. Long Chen awalnya tidak ingin membuang-buang air liur untuk berbicara dengan para idiot ini, tetapi pihak Mu Qingyun tidak memiliki orang yang tahu bagaimana mengutuk balik, jadi dia hanya bisa melangkah. Mencari kematian, pria berambut merah ini adalah siang keji, seorang pembudidaya api yang kuat. Begitu dia marah, nyala api muncul di sekelilingnya, mengubahnya menjadi manusia api dan memaksa semua orang di dekatnya kembali. Wah, sungguh menakjubkan. Long Chen memujinya, menatapnya dengan ekspresi terkejut. Sekarang kamu menyadari ini, sudah terlambat. Long Chen, hari ini, aku akan. Sungguh teknik yang luar biasa. Jika Anda mati, tidak perlu orang lain melakukan apapun. Anda bisa langsung mengkremasi diri sendiri tanpa mengganggu orang lain. Besar, Long Chen mengangkat ibu jari padanya. Mendengar ini, siang keji hampir batuk darah. Tepat ketika dia berpikir bahwa Long Chen dikejutkan oleh kekuatannya, belokan yang tiba-tiba ini membuatnya terhuyung-huyung. Murid-murid lain tertawa. Mereka terkejut dengan kekuatannya pada awalnya, tetapi kemampuan komedi Long Chen benar-benar tidak biasa. Setelah itu, kesuraman Mu King Yun dan yang lainnya berangsur-angsur memudar. Mereka tidak lagi merasa jengkel. Selain itu, penampilan Long Chen yang santai memang membuat mereka merasa percaya diri. Long Chen, jika kamu seorang pria, tunjukkan kemampuanmu yang sebenarnya. Mulut yang fasi tidak membuat laki-laki, setelah pria bermata hijau dengan topi di kepalanya. Dia adalah mata iblis yang fang. Long Chen menggelengkan kepalanya, mengibaskan jarinya ke arahnya. Pertama, itu adalah malam bangsawan Cuku Wang yang menyemburkan omong kosong lebih dulu. Kedua, mulut juga merupakan kemampuan. Dao ditularkan melalui mulut. Mulut yang fasi adalah dasar dari seorang instruktur. Anda tidak memiliki kemampuan itu. Ketiga, saya sangat ingin tahu, master mana yang berhasil mengajari Anda semua kemampuan ini untuk membantu seekor anjing memakan kotoran. Keempat, dan ini yang paling membuat saya penasaran, bolehkah saya bertanya apakah Anda memiliki pendamping dao kultifasi ganda? Petik 2. Mata iblis yang fang terkejut dengan pertanyaan terakhir. Dia tidak terlalu memikirkannya. Tentu saja, dan bukan hanya satu. Oh, Long Chen mengangguk seolah-olah dengan pemahaman yang tiba-tiba. Dia menunjuk topinya. Tidak heran topimu berwarna seperti itu. Cinta membutakanmu sampai kamu hijau. Topi yang fang sebenarnya bukan hiasan. Itu adalah item spirit yang membantunya dengan mata iblisnya. Menyebutnya topi hijau adalah tabunya. Satu. Sudah bertahun-tahun sejak seseorang bahkan berani menyebutkan hal seperti itu di depannya. Tapi sekarang Long Chen mengatakannya di depan semua orang ini. Long Chen, kamu ingin mati? Dengan kalian semua orang bau di sini, apakah aku perlu melihat? 2. Long Chen melambaikan tangannya di bawah hidungnya. Anda. Cuku Wang dan yang lainnya hampir meledak karena marah. Jika mereka bertarung dengan mulut mereka, mereka sama sekali bukan tandingan Long Chen. Mereka akhirnya mengalami betapa sulitnya mulutnya. Satu kata bisa mencekik mereka semua. Pada saat ini, wajah mereka bengkak seperti babi, dan Mu Qingyun tidak bisa menahan kegembiraan. Hanya kemampuan mulutnya saja yang membuat iri. Di ruang sidang, dia memaksa seorang hakim untuk menundukkan kepalanya dan meminta maaf kepadanya. Di sini, dia mengutuk sekelompok orang menjadi tidak bisa berkata-kata. Semua murid di sini bisa dikatakan telah mengalami kehebatan Long Chen. Hal yang paling lucu adalah setiap kali dia berbicara, para murid di sekitarnya akan tertawa dan bersorak, mendukungnya. Pintu masuk mereka yang menindas ditambah tampilan kekuatan menindas Cuku Wang telah mengguncang kepercayaan dirimu Qingyun dan yang lainnya, tetapi hanya dengan mulut Long Chen, situasi telah berubah. Sekarang adalah murid-murid aliansi tak terkekang yang moralnya melonjak. Aku tidak mau repot-repot membuang kata-kata untukmu. Kami akan menyelesaikan pemenangnya sebentar lagi. Cuku Wang tidak punya hal lain untuk dikatakan selain mengeluarkan kata-kata kasar. Jika kamu tidak bisa diganggu untuk membuang kata-kata, mengapa kamu masih berlari untuk berbicara omong kosong? Apakah ada terlalu banyak kotoran di kepala Anda? Anda tidak bisa membantu tetapi menyemburkannya. Atau apakah pemanggangan Anda terakhir kali menyebabkan kotoran itu berfermentasi? Atau apakah tamparanku mematahkan kepalamu? Kata Long Chen dengan jijik. Setelah kalah dalam pertempuran kutukan, Cuku Wang hanya perlu mengatakan kalimat kosong seperti itu. Itu benar-benar menjengkelkan. Long Chen, suara Cuku Wang mendesis dari celah di antara giginya. Kebenciannya terhadap Long Chen tidak bisa lagi diungkapkan dengan kata-kata. Tiba-tiba, suara bel mengguncang hati semua orang. Setelah itu, para murid buru-buru mengambil posisi mereka. Tiga kursi muncul di langit, satu di timur dan dua di barat. Long Chen dan yang lainnya berada di timur. Kenapa kursi itu terlihat begitu familiar? Gumam Long Chen. Tentu saja akrab. Anda pernah duduk di dalamnya sebelumnya, Tawa Muking Yun. Bukankah itu kursi ketua hakim? Saat dia mengatakan ini, hakim kepala juga muncul di atas kursi. Di sebelah barat, Chu Huai Ren dan hakim lainnya juga muncul. Ada satu di timur, dua di barat, saling berhadapan. Ada desas-desus bahwa kompetisi surgawi ini juga merupakan taruhan antara hakim kepala dan dua hakim. Rupanya, hakim kepala sangat tidak puas dengan keluarga Chu. Dia telah mencoba untuk menekan mereka beberapa kali dan gagal, jadi sepertinya dia ingin menggunakan kompetisi surgawi ini untuk bersaing dengan dua hakim. Petik dua. Kalau benar-benar judi, maka ketua juri pasti kalah. Perbedaan kekuatan antara kedua belah pihak terlalu besar. Petik dua. Meskipun sebagian besar murid di sini mendukung Longchen, mengaguminya karena keberanian dan kefasihannya, kekuatan adalah kekuatan. Ini bukan pertaruhan di mana keberuntungan akan menentukan pemenangnya. Bisakah semut seperti kita memahami taruhan antara raksasa seperti mereka? Jangan buang waktu Anda menebak-nebak. Lihat saja hasilnya dengan tenang, kan? Kata murid lainnya. Siapapun yang menang atau kalah tidak ada hubungannya dengan mereka. Aku ingin tahu apakah mungkin bagi kita untuk menegaskan kepada hakim kepala bahwa cu kuang curang, bisik mu kinyun. Hakim kepala juga menatap Longchen. Ketika Longchen melihat tatapan itu, dia menggelengkan kepalanya. Tidak dibutuhkan. Mereka curang. Tapi bukankah itu sama dengan bagaimana Anda menarik saya juga? Yang perlu Anda perhatikan adalah bahwa kompetisi surgawi ini mungkin tidak memiliki banyak aturan untuk dibicarakan. Ini bukan main-main. Ini adalah pertempuran sejati dan orang-orang mungkin akan mati. Dipersiapkan. Tepat pada saat ini, suara bel terdengar sekali lagi. Seluruh alun-alun langsung menjadi ilusi dan memudar. Longchen dan yang lainnya tampaknya telah dipindahkan ke dunia lain. Kompetisi surgawi dimulai sekarang. Bab 2897 Medan Perang Labirin. Longchen tiba-tiba menemukan dirinya di bawah ke lembah gunung. Namun, murid lain yang bukan bagian dari kompetisi menemukan bahwa alun-alun telah berubah menjadi dunia ilusi. Longchen dan yang lainnya ada di dalamnya saat mereka menonton. Alun-alun telah berubah menjadi dunianya sendiri yang dipenuhi dengan pegunungan yang saling bersilangan. Itu seperti labirin. Di tengahnya ada gunung tinggi dengan bendera pelangi tertancap di puncaknya. Siapapun yang merebut bendera itu pada akhirnya akan menang. Longchen dan yang lainnya kemudian melihat formasi di atas mereka. Karena mereka tidak dapat langsung terbang, mereka hanya bisa melintasi lembah seperti labirin di antara pegunungan, berharap menemukan jalan yang benar dalam waktu singkat. Mu Qingyun dan yang lainnya pernah mengalami ini sekali, jadi mereka segera berpisah, masing-masing membawa bubuk bercahaya. Mereka mulai mencari jalan yang benar dengan kecepatan tertinggi. Di sisi lain, Longchen menutup matanya. Dia membentuk segel tangan, mengirimkan kekuatan spiritualnya terbang keluar. Jika dia bisa menemukan jalan dengan cara ini, itu akan menghemat banyak waktu. Para murid di luar langsung mengerti niatnya. Beberapa menggelengkan kepala. Apakah Longchen tidak mempelajari strateginya? Apakah Mu Qingyun tidak memperingatkannya? Kekuatan spiritual sangat ditekan dalam formasi. Petik 2 Tepat pada saat ini, teriakan kaget terdengar dari para penonton. Asap biru muncul di sisi milik Chu Kuang dan dengan cepat melonjak ke depan seperti air pasang. Itu Tang Yao Chen dari Institut Formasi. Dia menggunakan formasi untuk menemukan jalan yang benar. Asap biru itu sangat cepat. Tang Yao Chen sangat efisien. Di sisi lain, Mu Qingyun dan yang lainnya hanya menutupi sepersepuluh dari area yang diperlukan untuk menemukan jalan yang benar. Tapi pihak Chu Kuang sudah menyelesaikan yang ketiga. Pada saat ini, ruang di sekitar Longchen bergetar, dan penindasan formasi di atasnya muncul. Namun, dia tidak berhenti. Menolak penindasan itu, kekuatan spiritualnya terus berlanjut. Runeh formasi menyala. Mereka awalnya adalah selaput tipis, tetapi sekarang mereka mulai naik seperti gelembung di sekitar Longchen. Apa yang sedang terjadi? Semua orang terkejut melihat ini. Mereka belum pernah melihat fenomena seperti itu. Siapa yang bisa menjelaskan? Apakah Longchen curang? Kekuatan spiritual siapa yang mungkin bisa menahan seluruh formasi besar? Petik 2 Itu tidak ada hubungannya dengan kekuatan spiritual. Tepat pada saat ini, sebuah suara tua terdengar. Tuan Surga Yun Yang Lebih banyak teriakan kaget terdengar. Heaven Master Yun Yang sebenarnya berada di antara mereka, dan tidak ada yang menyadarinya. Tuan Surga Yun Yang Murid ini ingin tahu, jika itu tidak ada hubungannya dengan kekuatan spiritual, apa itu? Kemudian Hakim Kepala yang terhormat, Hakim, saya akan mempermalukan diri sendiri dengan menjawab. Heaven Master Yun yang pertama kali menyapa Kepala Hakim dan Hakim. Meskipun dia adalah seorang guru surga, institut disiplin tidak berada di bawah jurisdiksinya. Mereka bertiga sebenarnya memiliki tingkat yang lebih tinggi dalam hal status, dan untuk secara langsung menanggapi pertanyaan seperti itu akan kurang sopan santun terhadap mereka. Hakim Ketua tersenyum, tidak apa-apa. Sebagai guru surga, untuk memuaskan keingin tahuan murid-murid Anda adalah hal yang wajar. Kami hanya menjadi saksi kompetisi ini. Heaven Master Yun Yang menganggup dan berkata, formasi ini disebut formasi selubung jiwa. Jika seseorang mencoba menggunakan akal surgawi mereka untuk menemukan jalan, itu akan ditekan. Jika pihak lain menolak, untuk mencegah jiwa murid runtuh, formasi akan menekan keinginan mereka, membuat mereka menyerah. Dengan demikian, ketika seseorang mencoba melepaskan diri dari penindasan spiritual formasi, formasi secara otomatis akan menekan keinginan mereka. Jadi, yang Anda lihat adalah formasi yang berusaha menekan keinginannya. Agar formasi mulai berubah bentuk berarti kehendak long chain sangat kuat. Bahkan dengan penindasan formasi, indra surgawinya terus menyebar. Petik 2 Penjelasan Heaven Master Yun Yang membuat banyak murid bingung. Tuan Surga Yun Yang, murid akan sangat berani untuk mengajukan pertanyaan yang belak-belakan. Apa ini wasiat yang Anda bicarakan? Setiap kali saya menanyakan hal ini kepada instruktur selama kelas mereka, mereka selalu memberi saya jawaban yang ambigu. Sejujurnya, saya selalu merasa bahwa kelas yang saya beli adalah penipuan karena ini. Selain itu, murid akan sangat berani untuk bertanya kepada Heaven Master Yun yang apakah jajaran instruktur dapat dibersihkan sedikit. Banyak dari mereka hanya makan gratis dan hanya sedikit dari mereka yang benar-benar memiliki keterampilan. Saya beruntung bisa menghadiri salah satu kelas instruktur long chain secara gratis, dan saya belajar banyak. Tetapi instruktur long chain terlalu sibuk, jadi dia tidak memiliki slot kelas. Murid tahu bahwa kata-kata ini akan menyinggung banyak orang. Keributan meledak di antara kerumunan. Kata-kata murid ini benar-benar tajam. Ini praktis tuduhan publik. Mereka melihat jawaban Heaven Master Yun Yang. Dia tidak marah. Sebaliknya, dia tersenyum. Teman muda, kamu berbicara dengan sangat baik. Jajaran instruktur benar-benar campuran. Beberapa instruktur hanya ada di sana untuk membuat angka. Karena itu, kita tidak hanya harus menyesuaikan ini, tetapi kita juga harus mengubah sistem. Misalnya, kelas gratis yang tidak dibeli oleh murid tetapi diadakan oleh akademi. Ujian instruktur juga harus menjadi lebih ketat, dengan mereka yang tidak sesuai dengan peringkat dikeluarkan. Teman muda, jangan khawatir. Jika seseorang menyebabkan masalah bagi Anda karena masalah hari ini, temukan saja saya dan saya akan memperbaikinya. Seorang anak muda harus memiliki keberanian seperti ini. Anda semua harus mencoba mempelajari ketajaman instruktur Longchen. Hanya setelah Anda mengungkapkan cahaya tajam Anda, akademi akan melihat Anda di antara kerumunan dan memiliki kesempatan untuk memilih Anda. Petik 2. Terima kasih banyak, Tuan Surga Yun Yang. Murid itu awalnya hanya mengucapkan kata-kata itu karena kemarahannya pada sistem ini. Sebenarnya, setelah dia berbicara, dia menjadi takut. Tapi janji Heaven Master Yun Yang hampir membuatnya menangis terseduh-seduh. Semua orang merasa kagum dengan kata-kata Heaven Master Yun Yang. Ini adalah instruktur sejati, sederhana dan reseptif. Dia berada di pesawat yang sama sekali berbeda dari para instruktur yang melihat ke bawah hidung mereka pada mereka yang mengambil kelas mereka. Tiba-tiba, teriakan kaget terdengar. Bahkan ekspresi Chu Huai Ren berubah. Bab 2898 akan kaitu mengguncang surga. Di dalam formasi, rambut dan pakaian Long Chen berputar dengan kencang. Setelah itu, sebuah surga yang mengguncang akan datang melalui formasi. Gemuru bisa terdengar melalui langit dan bumi. Formasi di atas kepalanya telah dipaksa kembali tinggi ke langit, dan retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di seluruh itu seperti akan meledak. Bagaimana Long Chen bisa begitu menakutkan? Chu Huai Ren dan hakim lainnya terkejut. Bahkan formasi tidak mampu menekannya. Ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi selama bertahun-tahun kompetisi surgawi diadakan. Melihat formasi menonjol di atas Long Chen, hati orang-orang berdebar kencang. Kehendak yang datang melalui formasi membuatnya tampak seperti keberadaan tertinggi datang dari tubuh yang tampaknya lemah. Untuk sesaat, orang-orang hanya bisa menatap. Murid-murid ini menatap Long Chen seperti dia adalah monster. Tuan surga, apa surat wasiatnya? Tanya seorang murid yang kurang ajar. Heaven Master Yun yang menatap Long Chen, juga terkejut. Dia berkata, kehendak adalah kekuatan fana. Sungguh tidak bisa digambarkan dengan kata-kata. Beberapa instruktur belum mengenali kekuatan kehendak, jadi mereka tidak bisa menjawab Anda. Tetapi bahkan jika mereka melakukannya, banyak orang akan memiliki jawaban yang berbeda. Bahkan saya tidak bisa memberikan jawaban yang benar karena kehendak adalah kekuatan yang ada di luar semua kekuatan lain. Setiap orang memiliki tekad, tetapi banyak yang tidak dapat merasakannya. Ketika Anda mencoba menggunakannya, Anda menemukan bahwa Anda tidak dapat menemukannya. Hanya ahli sejati yang dapat merasakan kekuatan itu dan menggunakannya. Adapun definisi wasiat, tidak ada kata-kata yang dapat menggambarkannya secara akurat. Saya dapat memberi Anda perbandingan ketika Anda melawan musuh Anda, ketika energi spiritual abadi Anda, energi fisik, kekuatan spiritual, energi unsur, energi kehidupan, dan semua energi lain yang Anda miliki abis. Tetapi Anda masih tidak mengakui kekalahan dan terus berjuang. Yang Anda perjuangkan adalah kehendak Anda. Bagi yang lemah, kekuatan ini tersembunyi dalam tidur. Hanya yang kuat yang dapat terus bertahan melalui kesulitan, melalui keputus asaan mutlak. Bahkan jika kematian akan datang, mereka masih akan menghadapi lawan mereka tanpa rasa takut, mencari kesempatan untuk melakukan serangan balik dengan kematian tepat di depan mereka. Kemauan tidak bisa diajarkan. Jika Anda mengerti, maka Anda mengerti. Jika kamu tidak mengerti, mungkin kamu masih tidak akan mengerti bahkan dalam kematian. Mereka masih akan menghadapi lawan mereka tanpa rasa takut, mencari kesempatan untuk melakukan serangan balik dengan kematian tepat di depan mereka. Kemauan tidak bisa diajarkan. Jika Anda mengerti, maka Anda mengerti. Jika kamu tidak mengerti, mungkin kamu masih tidak akan mengerti bahkan dalam kematian. Mereka masih akan menghadapi lawan mereka tanpa rasa takut, mencari kesempatan untuk melakukan serangan balik dengan kematian tepat di depan mereka. Kemauan tidak bisa diajarkan. Jika Anda mengerti, maka Anda mengerti. Jika kamu tidak mengerti, mungkin kamu masih tidak akan mengerti bahkan dalam kematian. Penjelasan ini membuat beberapa murid mengangguk tetapi juga beberapa menatap kosong. Tapi bukankah kamu mengatakan bahwa wasiat itu fana? Mengapa itu bisa menjadi kekuatan substantif di sini? Yang satu berdiri di bawah gunung. Melihat ke atas, Anda melihat awan menutupi puncak. Yang lain berdiri di atas kubah surga, memandang ke bawah ke dunia debu yang fana, dengan semua tau surga dalam pelukan mereka. Saya tidak dapat memahami kehendak Longchen karena ada jarak yang terlalu besar antara keinginan saya dan dia. Jika saya membicarakannya secara acak, itu hanya akan mempermalukan saya. Jika itu hanya mempermalukan diriku sendiri, maka lelaki tua ini tidak akan keberatan kehilangan sebagian wajah lamaku. Tetapi menyesatkan murid-murid saya akan menjadi dosa yang mengerikan, kata guru surga Yun Yang. Meskipun beberapa orang masih tidak mengerti, yang lain bisa memahami arti umum. Heaven Master Yun Yang mengatakan bahwa kehendak Longchen jauh, jauh lebih kuat daripada keinginannya sendiri, jadi dia hanya bisa memberikan penjelasan yang luas. Kehendak Longchen bahkan lebih kuat dari keinginan Heaven Master Yun Yang. Ini adalah sesuatu yang membuat para murid ini merasa tidak percaya. Hakim kepala tiba-tiba berkata, Tuan surga Yun Yang benar. Kemauan adalah landasan bagi seseorang untuk menjadi lebih kuat. Bisa juga dijelaskan sebagai tekad seseorang untuk menjadi lebih kuat. Kemauan yang kuat dapat memungkinkan seseorang untuk mempertahankan hati aslinya di saat-saat yang baik dan tidak kehilangan hati di saat-saat yang buruk. Mereka tidak akan menyerah pada keputus asaan. Namun, untuk mencapai sesuatu seperti apa yang Longchen miliki dan kehendaki di luar hanya mungkin jika keinginannya telah ditempa melalui darah dan pembantaian tanpa akhir. Kehendaknya sekarang mampu terhunus sebagai pisau tajam yang mampu membelah langit. Tiba-tiba, formasi itu bergetar. Setelah itu, tonjolan raksasa dalam formasi kembali normal. Apakah Longchen gagal? Mata Longchen tiba-tiba terbuka di dalam pegunungan. Dia tersenyum. Semuanya, kumpulkan. Ikuti aku. Mu Qingyun dan yang lainnya tidak tahu apa yang terjadi di luar. Mereka hanya melihat Longchen dengan udara bergetar di sekelilingnya. Tetapi mendengar perintahnya, mereka segera berkumpul. Longchen kemudian memimpin mereka bergegas melalui pegunungan seperti labirin ini. Apakah ini berarti dia sudah menemukan jalannya? Mereka menyaksikan Longchen bergegas tanpa ragu-ragu. Ketika mereka melihat ke sisi Chu Kuang, seseorang juga berteriak. Chu Kuang telah menemukan jalan dan mulai bergerak keluar. Sisi Chu Kuang sama cepatnya. Dari dalam, mustahil untuk melihat seluruh ruang lingkup labirin. Tetapi para murid yang menonton dapat melihat semuanya dengan jelas. Master formasi Chu Kuang, Tang Yao Chen, telah membentuk jalan melalui labirin, dan Chu Kuang dan yang lainnya bergegas menyusuri jalan itu. Dari luar, semua orang bisa melihat bahwa itu benar. Kedua belah pihak tampak sama-sama serasi. Keduanya maju dengan kecepatan yang mengejutkan. Di masa lalu, para murid akan menyebarkan bubuk bercahaya untuk menandai jalan yang telah mereka coba sebelum bergabung bersama dan menguji jalan yang lebih mungkin. Ini menghemat waktu dalam jangka panjang. Namun, kali ini, Chu Kuang menggunakan master formasi untuk menemukan jalan. Itu hampir bisa dianggap curang. Adapun Long Chen, dia bahkan lebih gila. Dia benar-benar mengabaikan penindasan formasi besar dan langsung mencari jalan melalui akal surgawinya. Dengan kedua belah pihak bergerak, para murid menjadi tegang karena gugup dan gembira. Mereka tampak serasi saat ini. Tidak ada yang tahu siapa yang akan menang dan siapa yang kalah. Tidak baik, Long Chen telah mengambil jalan yang salah. Dia langsung menuju jalan buntu. Tidak mungkin. Terkejut, orang-orang memandang Long Chen. Tidak seperti pihak Chu Kuang, tidak ada formasi yang menerangi jalan bagi mereka. Oleh karena itu, yang lain di pihak Long Chen tidak tahu ke mana tepatnya dia pergi. Namun, dari luar, mereka dapat melihat bahwa dia telah mengambil belokan yang salah, menjauh dari jalan yang benar. Dia semakin jauh dan semakin jauh. Baru saja, mereka dikejutkan oleh tampilan Long Chen. Tapi sekarang, dia membuat kesalahan besar. Chu Huay Ren dan hakim lainnya tetap acuh-ta'acuh di permukaan, tetapi keduanya memiliki tatapan mengejek di mata mereka. Di sisi lain, hakim kepala memandang Long Chen dengan penuh minat. Sebagai seorang ahli yang telah bertarung di medan perang, intuisinya yang tajam mengatakan kepadanya bahwa Long Chen pasti tidak akan membuat kesalahan seperti itu. Namun, bahkan dia tidak bisa memahami jalan Long Chen. Tapi dengan mengikuti kemana dia pergi, dia tiba-tiba tersenyum. Betapa menakjubkan. Bab 2899 Jalur Pembantaian Iblis Long Chen telah membawa kelompoknya langsung ke jalan buntu, tampaknya tanpa merasakan apapun. Oleh karena itu, beberapa orang menggelengkan kepala dan menghela nafas. Dia sudah kalah dengan ini. Meskipun beberapa murid di akademi memiliki koneksi dengan keluarga Chu, jika dibandingkan dengan jumlah total murid di akademi, itu masih merupakan bagian yang sangat kecil. Jadi, mayoritas dari semua orang benar-benar berharap Long Chen menang karena kesombongan konstan Chu Kuang sangat tidak menyenangkan. Namun, menyaksikan Long Chen mengambil jalan yang salah, mereka menghela nafas dengan sedih. Harapan di hati mereka padam. Kelompok Long Chen dengan cepat mencapai jalan buntu. Ketika Mu Qingyun dan yang lainnya melihatnya, mereka tercengang. Sebuah tebing raksasa memotong jalan mereka. Saudara San, Zong Ling dan yang lainnya tercengang. Jangan buang kata-kata. Terus berlanjut. Long Chen membawa mereka langsung ke tebing. Long Chen kemudian melompat ke tebing dan membuat tanda di atasnya dengan tangannya. King Yun, beri aku tebasan silang di sini, teriak Long Chen. Aku, Mu Qingyun tercengang. Jangan ragu. Percayalah padaku. Anda bisa melakukannya, kata Long Chen. Mu Qingyun kemudian mengatupkan giginya dan menghunus pedangnya. Dua tebasan keluar berturut-turut, meninggalkan bekas luka berbentuk salib raksasa di tebing. Ketika Mu Qingyun menyerang, para murid di luar berteriak kaget. Pedang, cahaya. Itu pasti cahaya pedang, kemampuan surgawi khusus dari para pembudidaya pedang. Begitu Mu Qingyun menyerang, itu mengguncang banyak orang. Bahkan mata Heaven Master Yun yang bersinar. Menurut perhitungannya, Mu Qingyun seharusnya membutuhkan tiga tahun kultivasi pahit untuk benar-benar melangkah ke jalur pembudidaya pedang. Jelas, bertemu Long Chen telah membuatnya benar-benar berubah. Dia telah memadatkan cahaya pedang jauh lebih cepat dari yang dia duga. Zhong Ling dan yang lainnya berseru kaget. Mereka melihat cahaya datang melalui dua bekas luka di tebing. Tebing raksasa yang menakutkan ini sebenarnya hanya setebal beberapa meter. Serangan Mu Qingyun telah menembusnya. Li Kai. Begitu Long Chen berteriak, Li Kai mengerti. Dia menginjak tanah, kakinya langsung berukuran dua kali lipat. Dia kemudian menabrak tebing seperti bola meriam, melepaskan pukulan. Ledakan. Sebuah lubang diledakan ke tebing. Li Kai telah membangkitkan bakat garis keturunan latennya, dan itu memberinya kekuatan fisik yang mengejutkan. Dengan luka yang dibuat Mu Qingyun, dia dengan mudah menembusnya. Ayo pergi. Long Chen segera memimpin mereka melalui lubang ini, dan para murid di luar tiba-tiba mengerti. Jadi Long Chen sengaja membawa mereka ke sini. Setelah melewati tebing ini, jalan mereka sangat dipersingkat, menghemat banyak waktu. Selamat, Tuan Surga Yun Yang. Seorang pembudidaya pedang yang kuat telah muncul di Institut Dewa Anda. Petik 2. Ini adalah Tuan Surga Dong Ming. Mengapa Tuan Surga Dong Ming datang ke sini? Apakah dia tidak perlu memimpin kompetisi Immortal Institute? Tidak ada yang bisa dilihat dalam kompetisi abadi. Satu pihak justru menyerah begitu saja di awal. Ini sudah berakhir, jadi saya datang ke sini untuk menonton. He he, saya tidak menyangka bisa melihat pemandangan yang begitu menakjubkan. Tuan Surga Yun Yang, selamat. Tuan Surga Dong Ming tertawa. Seiring dengan Heaven Master Dong Ming ada beberapa instruktur lain dari Immortal Institute, serta beberapa murid. Meskipun Institut Abadi dan Institut Dewa tidak bersahabat satu sama lain, Tuan Surga Yun Yang dan Tuan Surga Dong Ming adalah kenalan lama. Semua orang juga tahu bahwa pertarungan antara kedua institut itu tidak memengaruhi hubungan mereka. Apa yang harus diberi selamat? Mungkin tidak akan lama sebelum Institut Pedang Dao datang untuk membawanya. Anda juga tahu bahwa kami tidak dapat memprovokasi Institut Pedang Dao. Jika mereka menginginkan salah satu dari kita, kita harus menawarkannya dengan kedua tangan, kata Heaven Master Yun Yang sambil tersenyum. Heaven Master Dong Ming pertama-tama menyapa kepala hakim dan dua hakim sebelum duduk. Bisakah Anda membantu saya mengatur dua kursi lagi di sini? Heaven Master Dong Ming melihat ke murid-murid di belakangnya. Luo Bing dan Luo Ning segera bergegas ke depan. Heaven Master Dong Ming benar-benar memberi mereka kursi. Luo Ning dengan penuh syukur berkata, Tuan Surga Dong Ming, kamu benar-benar yang terbaik. Anda menyelamatkan kami begitu banyak waktu dan membawa kami untuk menonton kompetisi surgawi. Petik 2 Haha, yang terpenting aku juga ingin menonton. Jika kompetisi Anda tidak berakhir, saya juga tidak bisa pergi. Bagaimanapun, pihak lain tidak tega untuk bersaing. Mengakhiri itu lebih baik, tawa Master Surga Dong Ming. Orang-orang tidak bisa menahan senyum. Master Surga Dong Ming ini sangat mudah disukai. Dia ingin menonton kompetisi surgawi, jadi dia benar-benar secara terbuka mengubah aturan. Itu benar-benar berbeda dari para instruktur yang berpegang teguh pada aturan seolah-olah mereka adalah titah dari surga. Lebih jauh lagi, dia tidak repot-repot menyembunyikan niatnya atau mencari alasan. Dia bahkan kurang ajar di depan hakim kepala. Luo Bing dan Luo Ning duduk dan menyaksikan Long Chen menyerbu melalui labirin. Kecepatannya melebihi sisi Cu Kuang. Begitu mereka melewati labirin, mereka memasuki area yang luas. Ini adalah saluran yang sangat panjang sehingga mereka tidak bisa melihat akhirnya. Begitu mereka menginjakan kaki di dalamnya, saluran itu menyala. Satu demi satu binatang buas muncul di dalam, mata mereka merah seperti orang gila, dan mereka segera menyerang. Binatang buas ini mengandung aura iblis di mata mereka. Mereka haus darah dan kejam, sama sekali berbeda dari binatang buas yang diburu para murid di tempat berburu. Mereka telah memasuki fase kedua, jalur pembantaian iblis. Binatang buas ini telah terinfeksi oleh darah ras iblis. Aku ingin tahu berapa banyak orang, Luo Bing menggelengkan kepalanya, tidak dapat terus berbicara. Kompetisi divine berbeda dari kompetisi abadi. Itu jauh lebih berdarah, dan selalu ada beberapa korban ketika diadakan. Itu karena murid institut dewa fokus pada mengaktifkan kekuatan garis keturunan mereka, dan untuk melakukannya, mereka perlu membuat terobosan di bawah ancaman kematian. Tapi murid institut immortal lebih fokus pada pemahaman Tao Surgawi. Kedua jalur itu berbeda, dan semakin jauh mereka menyusuri jalur ini, semakin banyak dua jalur yang menyimpang. Itulah mengapa kompetisi divine lebih berdarah daripada kompetisi abadi. Dalam kompetisi paling kejam dalam sejarah mereka, satu pihak kehilangan lebih dari 300 orang. Mereka hanya memiliki 500 orang pada awalnya. Ketika Longchen dan yang lainnya memasuki fase kedua, para murid yang menonton menjadi tegang. Ini adalah medan perang yang kacau. Yang diuji adalah kekuatan, bukan keberuntungan. Di hadapan binatang iblis ini, Longchen hanya berdiri di sana. Namun, Mu Qingyun dan yang lainnya langsung mengerti dan menyerbu ke depan. Mu Qingyun mencapai binatang pertama. Pedangnya melintas di udara, menyerang seperti sambaran petir. Akibatnya, binatang yang berada di puncak transendensi vana itu kepalanya terpenggal dalam sekejap, darahnya menyembur ke udara. Masuk ke formasi, lakukan saja apa yang telah kita bor. Teriak Mu Qingyun, sudah menyerbu ke arah kelompok binatang. BAP 2900 BERSERK BLUT MAMOT Pedang Mu Qingyun menari-nari di udara, dan cahaya pedang berkedip. Hanya dalam beberapa saat, binatang buas itu jatuh ke tanah. Betapa menakjubkan, Luoning menyaksikan dengan kagum saat Mu Qingyun menyapu binatang-binatang itu. Mereka ambruk di hadapannya, bahkan darah mereka pun tidak bisa menyentuh jubahnya. Dia meliup-liup di tengah-tengah mereka dengan anggun. Di belakangnya, Zhong Ling, Zhong Siu, Li Kai, dan murid-murid kuat lainnya membentuk regu dengan murid-murid lain, menyerbu melalui gelombang binatang. Mu Qingyun telah memilih binatang terkuat untuk dibunuh, meninggalkan beberapa yang lebih lemah untuk Li Kai dan yang lainnya. Dengan begitu, itu akan mengurangi bahaya dan meningkatkan efisiensi mereka. Elit apa? Bahkan dalam menghadapi binatang iblis, mereka bisa tetap tenang dan menekan rasa takut di hati mereka. Tidak buruk? Tidak buruk. Surga Guru Dong Ming tidak bisa membantu memuji. Ini bukan binatang biasa. Mereka memiliki darah iblis di tubuh mereka, dan itu memberi mereka aura menakutkan yang memberikan tekanan mental tambahan pada lawan mereka. Seorang murid biasa secara alami akan takut, tapi Heaven Master Dong Ming tidak melihat banyak ketakutan di mata Anfetered Alliance. Kekuatan tempur mereka tidak ditekan. Kemampuan seperti itu adalah yang paling sulit didapat, tetapi Long Chen berhasil mengajarkannya kepada mereka dalam satu bulan. Selama waktu ini, dia telah mengajari mereka bagaimana menghadapi lawan mereka secara langsung. Meskipun mereka merasa takut, ketakutan ini tidak lagi mengunci anggota tubuh mereka dan membuat pikiran mereka kosong. Selanjutnya, melihat Mu King Yun di depan membantai binatang buas yang menakutkan ini memberi mereka kepercayaan diri yang tak ada habisnya. Saat mereka membunuh binatang buas satu persatu, ketakutan mereka berangsur-angsur memudar, dan niat bertarung mereka meningkat. Gerakan mereka secara bertahap menjadi mudah dan santai. Dalam bentrokan pertama di jalur pembantaian iblis, hanya beberapa orang yang terluka. Hal-hal kemudian dengan cepat stabil. Mereka terus maju tanpa kematian. Tampilan Unveterate Alliance mengejutkan semua orang yang menonton. Kekuatan tempur yang ditunjukkan oleh murid-murid biasa itu bahkan lebih mengejutkan daripada cahaya pedang Mu King Yun. Bagi seorang jenius yang tiba-tiba melambung bukanlah hal yang mengejutkan. Itu karena banyak jenius akan mengumpulkan kekuatan mereka untuk melepaskan cahaya yang menyala-nyala. Namun, Zhongling, Zhongxiu, Li Kai, dan yang lainnya tidak dapat dihitung sebagai orang jenius, terutama Li Kai dan anggota kelompok elit lainnya yang dianggap sampah. Namun penampilan mereka hari ini bahkan membuat para ahli 4Pik kagum. Orang-orang mau tak mau melihat ke arah Longchen. Metode seperti apa yang dia gunakan untuk mengubah kelompok orang biasa ini menjadi elit. Mengabaikan segala sesuatu yang lain, bahkan jika mereka kalah dalam kompetisi, kemauan mereka yang tak kenal takut di medan perang berarti bahwa kemungkinan besar akademi dalam masih akan menerima mereka sebagai murid elit melalui uji coba medan perang. Ketika semua orang melihat Longchen, mereka menemukan bahwa dia hanya berdiri di antara para murid, menghadap ke seluruh medan perang. Dia tidak berniat membantu melawan binatang buas ini. Longchen awalnya siap untuk bahaya fana, tetapi dia terhibur melihat bahwa murid-murid aliansi yang tidak terkekang ini benar-benar tidak buruk. Mereka menangani hal-hal tanpa dia ledakan. Tiba-tiba, tanah itu bergidik dan sesosok raksasa menyerbu, menginjak-injak binatang lain di jalannya. Mu King Yun terkejut. Dia menebas pedangnya, tetapi ketika pedang itu mengenai gadingnya, sebuah deringan logam terdengar. Dia tidak berhasil memotong gading itu. Itu adalah binatang iblis sejati, berserk blut mamot. Apa yang sedang terjadi? Seharusnya tidak ada binatang iblis berdarah murni di jalur pembantaian iblis. Seru seorang instruktur. Ras iblis dunia abadi itu menakutkan dan aneh. Selain itu, darah mereka memiliki kemampuan untuk menginfeksi orang lain. Mereka yang terinfeksi oleh darah mereka akan menjadi iblis, menjadi haus darah dan kejam. Ada desas-desus bahwa ras iblis telah muncul selama era kekacauan utama. Ada banyak misteri ketika datang kepada mereka. Binatang buas biasa yang memenuhi dunia ini mungkin bereproduksi dengan cepat, tetapi mereka tidak terlalu berbahaya. Di sisi lain, ras iblis benar-benar berbeda. Jika binatang iblis mati, mayatnya akan dikonsumsi oleh binatang buas lain, dan mereka akan terinfeksi oleh darah iblis mereka, berubah menjadi binatang iblis. Mereka bahkan lebih ganas. Mereka akan menjadi gila saat melihat darah, berjuang sampai tetes darah terakhir. Binatang buas untuk jalur pembantaian iblis dipilih satu per satu. Tapi sekarang, binatang iblis berdarah murni telah muncul, dan itu mengejutkan semua orang. Kesalahan semacam ini tidak bisa dimaafkan karena hal seperti itu bisa memusnahkan seluruh pasukan. Nyawa para murid tidak bisa digunakan seperti ini. Siapapun yang bertanggung jawab atas masalah ini kemungkinan besar akan dieksekusi. Apakah seseorang selingkuh? Apa bedanya ini dari pembantaian? Mengamuk seseorang. Tatapan yang tak terhitung jumlahnya melirik ke arah Chu Huai Ren, membuat ekspresinya langsung tenggelam. Yang bertanggung jawab atas kompetisi ini adalah instruktur Institut Dewa. Untuk apa kau melihatku? Hal seperti itu sangat bertentangan dengan aturan akademi. Siapa yang berani menipu? Apakah mereka mencari kematian? Dengan itu, orang tidak bisa tidak melihat ke arah surga Guru Yun Yang. Sebelum dia bisa mengatakan apa-apa, Hakim Ketua berkata, ini bukan kesalahan dan hanya kejadian yang tidak terduga. Mamot berserk blut itu baru saja bermutasi baru-baru ini. Hal itu terlihat dari bekas darah yang masih menempel di gadingnya. Binatang buas ini disiapkan tiga hari yang lalu, jadi kecelakaan ini kemungkinan besar terjadi selama waktu ini. Hanya bisa dikatakan bahwa pihak Long Chen bernasib buruk. Petik 2 Tepat pada saat ini, berserk blut mamot menyerang Muking Yun, taringnya dengan liar menghantam udara. Dia berulang kali mengelak dan menyerang, tetapi cahaya pedangnya yang tajam tidak mampu menembus kulitnya yang keras. Dia hanya bisa meninggalkan beberapa luka dangkal. Dengan tubuh raksasanya, luka itu bukanlah apa-apa. Oleh karena itu, ini bukan lawan yang bisa dikalahkan Muking Yun. Itu hanya semakin marah saat Muking Yun menghindar. Tiba-tiba, itu mengeluarkan raungan dan kekosongan bergetar. Tiba-tiba menyerap pada Muking Yun dan menyerang murid-murid lain di belakangnya. Hati-hati. Muking Yun berteriak. Jika berserk blut mamot yang menakutkan itu menyerang mereka, tidak diketahui berapa banyak orang yang akan diinjak-injak sampai mati. Saudara San, Muking Yun tidak bisa berbuat apa-apa, jadi dia hanya bisa memohon bantuan Long Chen. Dengan sekejap, Long Chen muncul di depan berserk blut mamot yang mengamuk. Matanya benar-benar merah, tetapi ketika dia melihat Long Chen, dia tiba-tiba menggali kakinya ke tanah. Kaki tebal berserk blut mamot meninggalkan garis panjang di tanah sebelum berhenti kurang dari 5 meter dari Long Chen. Debu dan kotoran hampir menutupi Long Chen. Long Chen hanya melihat berserk blut mamot, yang balas menatapnya. Satu sosok raksasa dan satu sosok kecil hanya saling menatap selama beberapa saat, tidak ada sisi yang bergerak. Apa yang sedang terjadi?